Mungkin ini juga nanti bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak kita. Kita harus benar-benar membutuhkan bimbingan profesor yang baik. Maksudnya begini, kita tidak mungkin juga hanya berbekal ilmu yang kita punya langsung nulis, tidak bisa. Kita benar-benar harus dibimbing oleh profesor. Kemudian di kami juga beberapa mata kuliah, itu profesor memberikan kita topik. Maksudnya begini, ada satu mata kuliah yang itu tidak ada uas sama sekali, tapi dia hanya ingin kita membuat satu draft paper yang nanti didilai dari tingkat kemiripan plagiarismnya. Plagiarismnya harus di bawah 20% atau 10%. Jadi ketika kita mendapatkan plagiarism di bawah itu semua, dan kontennya bagus, insya Allah langsung dapat nilai A+. Kemudian ada juga kita disuruh bikin paper ketika diakhir mata kuliah yang namanya Scientific Research Methodology. Jadi di situ kita mempelajari banyak hal yang seperti dipresentasikan oleh aset, dimulai dari pendahuluan, introduction, hingga conclusion. Jadi di akhirnya itu dosen memberi kita topik atau misalkan kamu tertariknya tentang apa, nanti dosen akan bantu untuk menyediakan data atau mensupervisi kontennya. Jadi ini adalah privilege yang sekian, bahwa kita dibimbing oleh profesor-profesor yang berkualitas. Profesor yang membimbing saya lulusan Belanda, dan dia sudah mempublish ratusan paper, dan citasi di Google Scholar juga sudah banyak. Jadi ketika bapak-bapak atau teman-teman yang masih muda yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke luar negeri, pastikan teman-teman mendapatkan profesor yang baik atau bisa diajak komunikasi. Maksudnya kadang ada beberapa profesor yang mungkin ada nyebelin ya, atau nggak peduli, atau jarang balas warsa, atau nggak pengertian. Nah itu ngapain? Dari sekarang mungkin harus dipastikan bahwa profesor kita secara kualitas bagus dan secara benar-benar mengayomi mahasiswanya. Tentunya kita tahu bahwa profesor itu sangat sibuk, teman-teman semua. Profesor di kampus saya ini sangat sibuk. Pertama mengajar, kedua dituntut untuk mempublish paper. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya profesor juga membutuhkan mahasiswanya untuk membantu profesor ini dalam menyiapkan draft, atau ikut mengolah data, dan seterusnya. Jadi profesor, kita mempunyai timbal balik yang positif atau apa, simbiosis mutualisme. Di satu sisi kita membutuhkan dosen, di satu sisi dosen juga membutuhkan mahasiswanya. Itu yang pertama, eh yang kedua. Yang berikutnya adalah data availability, jadi ketersediaan data. Jadi teman-teman semua, Bapak-Ibu, bahwa kalau saya sendiri, saya mendapatkan keberuntungan, Alhamdulillah, bahwa universitas bersedia memberikan saya data, tapi meminta saya untuk mengolahnya, gitu. Karena memang agak sulit mengenai statistik dulu itu. Jadi datanya ada yang lama, beberapa teman saya ada yang mendapatkan data lama, bahkan tahun 80-an. Ada satu konsultan dulu dari Inggris, dia membuat penelitian di Arab Saudi di beberapa catchment. Catchment itu adalah suatu cekungan atau besin mengenai data hydrology. Data-data tua tersebut ternyata sampai sekarang pun masih bisa digunakan untuk penelitian berikutnya. Begitu, jadi kalau bisa data-data lama yang ada, data yang banyak ya. Bahkan sekarang kan kita bicara kalau mengenai machine learning adalah kita bicara mengenai big data ya. Bagaimana dari sekian ratus ribuan atau jutaan data mungkin ya, kalau paling banyak, itu kita melihat suatu tren yang menarik gitu. Itu kalau terkait dengan machine learning. Jadi data itu selain yang baru, yang lama pun sebenarnya sangat bermanfaat. Jika kita mempunyai ide atau profesor mempunyai ide, kita hanya meneruskan apa yang ada dalam pikiran profesor tersebut. Yang berikutnya, paper kedua saya ini, saya mendapatkan data secara gratis di internet. Jadi saya mengenai remote sensing sama juga dengan aset. Saya mendownload datanya itu di NASA, website-nya NASA, dan European Space Agency, dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman semua ada yang aktif atau terfokus pada bidang remote sensing, itu salah satu kemudahan yang ada bahwa datanya itu tersedia di internet gitu. Dan saya lihat dosen-dosen yang fokus di bidang remote sensing, setahun itu bisa publish banyak paper. Karena memang datanya gratis gitu. Bahkan terus-terusan di-update oleh satelit-satelit yang ada gitu. Di-update terus sehingga kita bisa membandingkan dari satu... Remote sensing itu adalah, sorry, kalau belum terima kasih. Remote sensing adalah suatu teknik penginderaan jauh ya. Bagaimana satelit menvisualisasikan atau menerima gelombang-gelombang yang dipancarkan ke bumi atau yang dipantulkan dari sinar matahari dan terima kembali oleh bumi. Sehingga kita bisa melihat banyak data. Dan itu disediakan oleh NASA dan European Space Agency, dan seterusnya. Terima kasih.